Intro Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoi, selamat datang di channel Momoi Android Gamer Hehehe, makin banyak nih yang request game offline, padahal kemarin-kemarin saya udah lumayan sering loh bahas game offline Pertanyaannya, pada kemana tuh pas saya bahas game-game offline? Hehehe, ya wis lah, karena banyak yang minta saya coba cariin game-game offline ya Di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini, saya akan membahas 6 game Android offline terbaru dengan gameplay asik yang mungkin kamu belum tau Kalau udah tau, yaudah, Alhamdulillah Hehehe, game-game di video kali ini sengaja saya pilihkan dari berbagai genre dengan harapan bisa memenuhi asupan game offline sesuai selera kawan-kawan yang bermacam-macam itu Sebelum kita masuk ke videonya, saya ingatkan lagi supaya kawan-kawan memudayakan like sambil nonton video Atau kalau gak suka videonya ya di dislike aja Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android offline terbaru dengan gameplay asik yang mungkin kamu belum tau versi Momoi Android Gamer Gantos Sidescroller Cyborg Arm Games Buat banyak orang, game side-scrolling adventure itu terkesan ke kanak-kanakan ya Padahal game kayak gini ada tantangannya tersendiri loh Contohnya aja game Gantos ini Jujur saya butuh waktu cukup lama hanya untuk melewati stage pertama Itu bukti kalau gamenya emang beneran menantang Atau sayanya yang noob ya Hehehe Anyway, pokoknya game ini gak segampang yang kalian kira loh Meskipun terkesan sederhana, tapi kamu harus mantap koordinasi otak dan tangannya Kamu harus berusaha untuk menembaki musuh yang menghadang dan pada saat yang sama Harus berusaha menghindari serangan mereka juga Bisa dengan cara dodo atau melompat Dan masing-masing musuh punya karakteristik tersendiri yang bikin kalian kudu mikir Gak ada cara lain untuk membuktikan seberapa menantangnya dan susahnya game yang satu ini Kecuali dengan langsung mendownloadnya dan memainkannya Jadi, what are you waiting for? Langsung cus aja di download ya kawan-kawan Toh ukurannya juga ringan toh Buktikan kemampuanmu dengan memainkan game side-scrolling ini Hehehe Pocket Build Ultimate Sandbox Building Nah, kalau game yang satu ini pas banget buat kalian yang doyan game bergenre sandbox Tapi sebelumnya kamu perlu tahu kalau sebenarnya ini game yang cukup lama Walaupun baru di bulan Maret 2020 ini mendapatkan update terbaru Di game ini kamu bisa menggila sesuka hati dengan kreativitas kalian dalam membangun sebuah kota Monggo aja mau dibangun kayak gimana terserah kalian Mau posisi bangunannya gimana, lokasinya dimana, itu udah urusan kalian Hanya saja kalian harus memperhatikan resources kalian Karena buat bangun-bangun itu butuh bahan-bahan macam kayu dan lain sebagainya Kalian juga harus memanage orang-orang yang udah kalian miliki untuk bekerja dan mengumpulkan resources Atau kalau kalian males main yang pakai kudu ngumpulin bahan-bahan dulu Kalian bisa main mode yang unlimited deh Biar kalian bisa langsung bangun-bangun sesuka hati Tapi menurut saya mode ini jadi kurang ada tantangannya Dengan grafik poligonal yang unik Apalagi dengan tambahan fitur kita bisa memainkan orang-orang kita melalui sudut pandang orang pertama Game ini terasa relaxing dan juga asyik buat dimainin Mana nih kota hasil bikinan kalian? Racecraft Build and Race Game yang satu ini unik banget deh Dan pas banget buat kalian yang dulu doyan banget mainan Tamiya Anak-anak jaman sekarang pada tau Tamiya gak ya? Itu tuh mobil balap mainan gitu Melalui game ini kamu bisa merancang sendiri track balapan buat mobil yang mirip kayak mobil Tamiya itu Bebas deh kamu mau bikin track balapannya sesuka kamu dan sesuai kreativitas kamu Asalkan ukurannya cukup di arena yang tersedia dan kamu udah punya berbagai bentuk track yang bisa kamu unlock nantinya Yap secara bertahap nantinya kamu bakal mengunlock berbagai part track balapan Seperti jalan yang jungkir, wale muter-muter dan lain sebagainya Kamu juga bisa mengunlock part-part untuk mobilmu juga kok Kalau track balapannya udah jadi, kamu bisa langsung nyobain deh Kamu bisa balapan lawan komputer atau kamu juga bisa mengajak temanmu buat tanding balapan dengan fitur split screen Jadi satu HP nanti bisa buat dua player Tapi untuk fitur balapan split screen ini hanya terunlock kalau kamu udah beli salah satu mobil yang tersedia di store dengan cara top up Untuk kontrol balapannya sih gampang banget karena kamu hanya perlu tap-tap aja di tombol buat ngejalanin mobilnya dan juga tap ke tombol buat boost Seru dan asik kan game yang satu ini? Cobain ya kawan-kawan ya Number 3 Shooty Seas Kawan-kawan ada yang cita-citanya jadi bajak laut kayak Captain Jack atau The Flying Dutchman? Hahaha Kayaknya gak ada ya Well, walaupun kayaknya gak ada yang bercita-cita jadi bajak laut Game Shooty Seas ini akan memberikan sensasi gimana sih rasanya jadi bajak laut Sesuai stereotip bajak laut yang tukangi seruh di lautan dan suka menjarah Itulah yang bakal kamu lakukan di game ini Kamu dituntut buat mengeksplorasi lautan dan ngambilin kargo atau barang bawaan kapal yang kamu temui Dengan demikian kamu bisa dapet duit dan berbagai item buat mengupgrade kapalmu dengan berbagai perlengkapan termasuk senjata baru Tapi hati-hati ya, pas kamu eksplorasi itu, kamu bakal bikin nelayan lokal pada takut dan langsung nembakin kapal bajak lautmu Kalau kamu ngawur eksplorasinya, bisa-bisa kapal bajak lautmu dikeroyok sama kapal nelayan dan kapalmu tenggelam Lebih parah lagi, kamu bisa juga berhadapan sama kapal militer kerajaan Makanya jadi bajak laut itu yang sopan dan santun biar gak dimusuhi Intinya sih, boleh aja eksplorasi Tapi tetap hati-hati dan atur strategi biar kamu bisa memperkuat kapalmu sebelum kamu berhadapan sama kapal-kapal nelayan yang marah sama kelakuanmu Project Offroad 20 Kalau kalian penggemar game balapan yang serba ngebut, wuss-wuss-wuss gitu, game ini gak cocok buat kamu Yap, walaupun pada dasarnya ini game racing atau balapan, tapi kalian gak bisa tuh tancap gas terus-terusan kayak gas polremblong gitu Soalnya di game ini medan balapannya itu untuk mobil offroad, otomatis jalannya bakal pateng geronjel gak karuan Bakal ada banyak batu dan tanjakan yang menantang Seringkali kamu harus mengandalkan katrol di bagian depan mobilmu buat diikat di pohon terus digunakan untuk menarik mobilmu biar bisa jalan Atau kamu juga harus memperhatikan mau pakai gear roda depan atau belakang atau keduanya supaya mobilmu bisa tetap jalan menghadapi rintangan Ini balapan yang pakai mikir dan strategi loh selayaknya balapan mobil offroad Tujuanmu tentu saja untuk mencapai garis finish sebelum waktunya habis Eh, tapi ada juga loh mode balapan yang lainnya Ketika kamu di arena, ingat bensin mobilmu juga Kalau habis, jangan lupa buat isi bensin dulu Menantang deh game yang satu ini dan beda dari game-game balapan lain Bahkan buat nyampe ke titik mulai balapannya aja Seringkali penuh perjuangan, tetesan peluh, keringat, dan air mata kok Cobain aja deh ya kawan-kawan ya Slash and Girl Joker World Kalau nggak salah ingat, saya tuh dulu pernah mainin game ini Tapi dulu seingat saya gamenya belum ada di Playstore Dan kalau nggak salah tuh dulu saya downloadnya dari APK Pure Eh, ternyata game Slash and Girl ini udah hadir di Playstore dan statusnya masih early access Hmm, ini beneran baru rilis di Playstore atau dirilis ulang sama developer lain ya Ah, entahlah yang jelas game ini adalah game endless run dengan bumbu-bumbu parkur Kamu akan memainkan karakter seorang cewek yang berlari sambil membasmi para joker yang udah mulai menguasai dunia Kamu hanya berbekal satu senjata aja yang tentunya bisa diupgrade Dan tentu saja kemampuan berlarimu dan parkurmu bakal sangat berperan di game ini Game ini berhasil memberikan keseruan tersendiri pada gameplaynya supaya tidak terkesan monoton dan hanya lari-lari doang gitu aja Di beberapa titik, kamu bisa mendapatkan buff melalui fitur Viver Dimana karaktermu kayak keoncal ke dimensi lain Dan mencoba membasmi monster-monster bayangan sebelum kembali lagi ke duniamu untuk melawan joker-joker lagi Tampilan di game ini juga udah terlihat keren banget kok Makanya sangat saya rekomendasikan buat dimainkan dimana aja dan kapan aja Oh iya sedikit info aja ya, untuk memainkan game ini kamu perlu online untuk masuk ke gamenya Tapi ketika kamu udah mau mulai lari di dalam arenanya, internetnya bisa kamu matiin kok Saya udah nyoba internetnya dimatiin dan hp diset di mode pesawat Ternyata gamenya tetep work lho Tapi ya itu tadi, cuma butuh internet pas di awal masuknya aja Cobainlah ya kawan-kawan, seru banget lho ini Oke deh itu dia tadi 6 game Android offline terbaru dengan gameplay asik Yang mungkin kamu belum tau versi Momoi Android Gamer Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer portalnya para penggemar game Android Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi